Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Jesse Michelle Tumbel akan menemani Anda selama 30 menit ke depan, gimana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, karena berita yang kami sajikan bukan sekadar berita, sebab Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was. Kasus hukum yang melilit Gatot Beraja Musti sepertinya akan semakin serius. Setelah sejumlah laporan kemarin, Gatot diperiksa dalam kasus pemerkosaan dengan korban CT. Tapi benarkah sesungguhnya Gatot dan CT sudah menikah siri? Sementara kasus panas yang juga mengundang perhatian adalah kemunculan Robby Abbas yang kini menyeret nama Chef Aiko. Lantas, adakah motif pemerasan dari pengungkapan masa lalu Aiko? Dan pasangan muda Samuel Silquin dan Peranda baru saja pulang dari liburan di Singapura. Lantas, mungkinkah pasangan yang menikah di Bali itu sedang program punya momongan? Di sisi lain, penantian Sintia Lamuso sepanjang 8 tahun akhirnya terkabul setelah Sintia melahirkan bayi kembar, laki-laki, dan perempuan. Tapi mengapa istri surya Saputra itu tidak bisa memberikan asih kepada dua buah hatinya? Kebahagiaan Feral Brahmast tak terasa lengkap karena dia akan memiliki dua adik baru. Satu dari Fena Melinda yang mengadopsi seorang bayi perempuan, satu lagi dari ibu tirinya. Lalu benarkah Feral sudah berani menggendong Fania? Semua berita tadi dapat Anda simak di Waswas.